Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Pak Mis Di channel kebanggaan kita Pak Mis dan Bu Ir Pada kesempatan ini kita akan membahas Tentang rumus perkalian Sines dan Kosines Materi yang akan kita bahas Yang pertama adalah rumus Sin A Kos B Terus yang kedua adalah rumus Kos A Sin B Terus yang ketiga adalah rumus Kos A Kos B Terus yang keempat adalah rumus Sin A Sin B Untuk menurunkan rumus perkalian kita menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut Yaitu yang pertama adalah Sin A tambah B Sin A tambah B sama dengan Sin A Kos B ditambah Kos A Sin B Yang kedua Sin A kurang B sama dengan Sin A Kos B dikurangi Kos A Sin B Yang ketiga adalah Kos A tambah B sama dengan Kos A Kos B dikurangi Sin A Sin B Dan yang terakhir adalah Kos A dan yang terakhir adalah Kos A kurang B sama dengan Kos A Kos B ditambah dengan Sin A Sin B Rumus yang pertama yaitu Sin A Kos B Rumus ini kita turunkan dari Sin A tambah B sama dengan Sin A Kos B ditambah dengan Kos A Sin B Terus Sin A dikurangi dengan Kos B sama dengan Sin A Kos B dikurangi dengan Kos A Sin B Ya ini kita jumlahkan Jadi kita jumlahkan Dapatnya adalah Jadi kita tulis Sin A ditambah dengan Sin A ditambah dengan Sin A ditambah dengan Sin A dikurangi dengan B Itu sama dengan Sin A Kos B ditambah dengan Sin A Kos B itu berarti 2 Sin A Kos B Terus Kos A jadi yang ini Kos A Sin B ditambah dengan negatif Kos A Sin B ini habis Ya jadinya tinggal 2 Sin A Kos Kos B Maka bisa kita tulis 2 Sin A Kos B kita balik 2 Sin A Kos B itu sama dengan Sin A Sin A ditambah dengan Sin A ditambah dengan Sin A ditambah dengan Sin A dikurangi dengan B Nah untuk menghilangkan ini sudah rumus ini 2 Sin A Kos B sama dengan Sin A ditambah B ditambah dengan Sin A dikurangi B Ini sebenarnya sudah selesai bisa kita gunakan Tapi kalau untuk mencari Sin A Kos B nya maka kedua ruas kita bagi 2 Maka bisa kita dapatkan rumusnya adalah Sin A Kos B Sin A Kos B itu Sin A kali Kos B itu sama dengan 1 per 2 dari Sin A tambah B ditambah dengan Sin A dikurangi dengan B Itu untuk rumus yang pertama untuk Sin A Kos B Rumus yang kedua untuk Kos A Sin B Kos A Sin B kita dapatkan dari Sin A tambah B dikurangi dengan Sin A kurang B juga Ya tapi disini bedanya dengan yang tadi kalau tadi ditambahkan disini dikurangi Apa yang terjadi maka Sin A ditambah dengan B dikurangi dengan Sin A dikurangi B Sin A Kos B dikurangi Sin A Kos B kan habis tinggal Kos A Sin B dikurangi dengan negatif Kos A Sin B Jadinya positif 2 Kos A Sin B Jadi kita dapatkan 2 Kos A Sin B sama dengan Sin A tambah B dikurangi dengan Sin A dikurangi dengan B Nah untuk mendapatkan Kos A untuk mendapatkan Kos A Sin B maka kita bagi 2 Hasilnya adalah Kos A Sin B sama dengan 1 per 2 dari Sin A tambah B dikurangi dengan Sin A dikurangi dengan B Itu rumus yang kedua untuk Sin A Sin B Sin A dikali dengan Sin B Rumus yang ketiga yaitu Rumus untuk Kos A Kos B Kita dapatkan dari mana? Dari rumus Kos A ditambah dengan B Sama dengan Kos A Kos B dikurangi Sin A Sin B Dan Kos A dikurangi B sama dengan Kos A Kos B ditambah dengan Sin A Sin B Ya ini kita jumlahkan Maka jadinya Kos A ditambah B ditambah dengan Kos A dikurangi dengan B Sama dengan Kos A Kos B ditambah dengan Kos A Kos B jadinya 2 Kos A Kos B Terus negatif Sin A Sin B ditambah dengan Sin A Sin B ini jadinya habis Jadi tinggal 2 Kos A Kos B jadinya 2 Kos A Kos B sama dengan Kos A tambah B ditambah dengan Kos A kurang B Untuk menghilangkan duanya yang ini Maka kita bagi 2 Jadinya Kos A Kos B sama dengan 1 per 2 dari Kos A tambah B ditambah dengan Kos A kurang B Itu untuk rumus ke 3 dari 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 Kos A Kali Kos B Yang terakhir yang ke 4 yaitu Rumus Sin A Sin B Sin A dikali dengan Sin B ini juga kita dapatkan dari Kos A ditambah dengan B dan Kos A dikurangi dengan B kalau tadi kita jumlahkan sekarang kita kurangi maka hasil yang kita dapatkan adalah cos A ditambah B dikurangi dengan cos A dikurangi B sama dengan nah untuk cos A cos B dikurangi dengan cos A cos B ini habis tinggal sin A negatif sin A sin B dikurangi dengan sin A sin B jadinya negatif 2 sin A sin B nah untuk menghilangkan 2 nya maka kedua ruas kita bagi dengan negatif kedua ruas kita bagi dengan negatif 2 jadi negatif 2 sin A sin B dibagi dengan negatif 2 maka jadinya sin A sin B terus yang cos A ditambah B dikurangi dengan cos A dikurangi B itu hasilnya adalah negatif 1 per 2 cos A ditambah B dikurangi dengan cos A dikurangi dengan B ini adalah rumus yang keempat untuk sin A sin B jadi bisa kita simpulkan bahwa ada 4 rumus yang bisa kita gunakan yang pertama adalah 2 sin A cos B sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B ini kalau tidak dibagi 2 ya yang kedua adalah 2 cos A sin B sama dengan sin A ditambah dengan B dikurangi dengan sin A dikurangi dengan B terus yang ketiga adalah 2 cos A cos B sama dengan cos A ditambah dengan B ditambah dengan cos A dikurangi dengan B Terus yang ketiga adalah negatif 2 sin A sin B sama dengan cos A tambah B dikurangi dengan cos A kurang B Kalau kita bagi 2 tadi maka kita dapatkan seperti ini bisa kita tulis sin A cos B sama dengan 1 per 2 dari sin A tambah B ditambah dengan sin A kurang B Yang kedua cos A kali sin B sama dengan 1 per 2 dari sin A tambah B dikurangi sin A kurang B Terus cos A cos B cos A kali cos B sama dengan 1 per 2 dari cos A tambah B cos A kurang B Dan yang terakhir adalah sin A sin B atau sin A kali sin B sama dengan negatif 1 per 2 cos A ditambah B dikurangi dengan cos A dikurangi dengan B Jadi tergantung nanti yang mana yang kita gunakan tergantung soalnya apakah memang menggunakan ada 2 nya di depan seperti ini atau kelipatan daripada 2 Kalau tidak ada 2 nya maka bisa kita gunakan rumus yang bawah ini Kita lanjut ke contoh misalkan ini contoh 1 Tanpa menggunakan kalkulator hitunglah nilai dari 2 sin 75 derajat dikali dengan cos 15 derajat Nah disini ada 2 nya ya Kalau ada 2 nya berarti bisa kita gunakan rumus yang atas tadi Jadinya kita tulis 2 sin 75 derajat cos 15 derajat itu sama dengan sin Sin ini alfanya ini betanya Jadi sin 75 derajat ditambah dengan 15 derajat ditambah dengan sin 75 derajat dikurangi 15 derajat Jadi rumusnya tadi 2 sin A cos B 2 sin A cos B itu sama dengan sin A tambah B ditambah dengan sin A kurang B Jadinya 75 derajat ditambah dengan 15 derajat hasilnya 90 derajat ditambah dengan 75 derajat dikurangi 15 derajat adalah 60 derajat Sin 90 derajat itu sama dengan 1 Terus sin 60 sama dengan 1 per 2 akar 3 Sudah hasilnya adalah 1 ditambah dengan 1 per 2 akar 3 Ini tidak bisa kita jumlahkan antara 1 dengan 1 per 2 nya karena ini bentuk akar Sudah disini inilah jawabannya Jadi 1 ditambah 1 per 2 akar 3 saja Contoh yang kedua Tanpa menggunakan kalkulator hitunglah nilai daripada sin 37,5 dikali dengan sin 77,5 Nah ini berbeda dengan yang pertama tadi Kalau yang pertama tadi disini ada 2 nya Nah ini tidak ada 2 nya Kalau tidak ada 2 nya disini tidak ada 2 nya depannya Maka kita pakai rumus yang kedua tadi yang bagian bawah Yang kita sudah bagi 2 Jadinya bisa kita tulis sin 37,5 dikali dengan sin 7,5 itu sama dengan Karena ini sin kali sin maka negatif 1 per 2 dari cos 37,5 ditambah dengan 7,5 Dikurangi dengan cos 37,5 dikurangi 7,5 Jadinya negatif 1 per 2 daripada cos 37,5 ditambah dengan 7,5 itu sama dengan 45 derajat Terus 37,5 dikurangi 7,5 hasilnya 30 Jadinya cos 45 dan cos 30 Nah cos 45 adalah 1 per 2 akar 2 dan cos 30 adalah negatif 1 per 2 akar 3 Jadinya negatif 1 per 2 dikali dengan negatif 1 per 2 akar 2 dikurangi 1 per 2 akar 3 Nah ini kalau dikalikan ke dalam hasilnya kan negatif 1 per 4 Negatif 1 per 4 atau bisa kita tarik 1 per 2 nya keluar Nah ini kalau kita tarik 1 per 4 ketemu dengan negatif 1 per 2 jadinya negatif 1 per 4 di dalam tinggal akar 2 kurang akar 3 Nah itu seperti itu ya Jadi untuk kita lihat saja kalau ada 2 nya di depan maka kita pakai rumus yang atas disini berarti tidak ada 1 per 2 nya Ya sebenarnya sama saja rumusnya ya Terus kalau tidak ada 2 nya di depan sini maka kita pakai depannya disini ada 1 per 2 nya Oke itu untuk contoh yang kedua Contoh yang ketiga disini diketahui bahwa alpha tambah beta itu sama dengan 9 M Terus 2 sin alpha cos beta itu sama dengan 3 per 4 Terus alpha nya itu sama dengan pi per 2 tambah beta Nah ditanyakan tentukan nilai daripada M nya Jadi karena yang pertama kita cari dulu karena alpha itu Alpha itu sama dengan pi per 2 ditambah dengan beta Pi per 2 tambah dengan beta maka bisa kita tulis alpha kurang beta sama dengan pi per 2 Pi per 2 itu berapa? 180 dibagi 2 Atau 90 derajat Terus 2 sin A cos B 2 sin A cos B itu sama dengan 4 per 3 Nah di rumus kita ketahui bahwa 2 sin A cos B itu adalah sin A ditambah B ditambah dengan sin A kurang B Jadinya kita ketahui sin A cos B itu sama dengan 4 per 3 Terus sin A tambah B Sin A tambah B Ya Sin A tambah B kita ketahui disini sin A tambah B itu sama dengan 9 M Terus sin Sin A cos B Sin A kurang B tadi tidak lain adalah pi per 2 Jadi bisa kita tulis sin pi per 2 Lanjut Nah jadinya 4 per 3 sama dengan 9 M ditambah sin pi per 2 sin 90 itu sama dengan 1 Jadinya kita tulis 9 M ditambah dengan 1 Nah bisa kita tulis 9 M nya disini 4 per 3 nya disini tetap Tapi kita balik tempatnya ya Jadi 4 per 3 dikurangi dengan 1 4 per 3 kurang 1 berarti 4 per 3 dikurangi 3 per 3 Kita samakan penyebutnya supaya bisa kita jumlahkan atasnya Jadinya 4 dikurangi 3 sama dengan 1 Jadi 1 per 3 9 M itu sama dengan 1 per 3 M nya berarti ya masing-masing bagi 9 Jadi M sama dengan 1 per 3 Ini dikali dengan 1 per 9 Jadi 1 per 1 per 9 jadi 1 per 3 1 kali 1 1 3 kali 9 27 Jadi M nya sama dengan 1 per 27 Oke itu contoh yang ketiga Jadi ini istilahnya kita harus mencari Yang mana yang bisa kita gunakan untuk menerapkan rumus perkalian yang kita dapatkan tadi di depan Nah jadi disini ya Kita gunakan disini dan beberapa yang kita ketahui kita masukkan Oke Itu untuk contoh yang ketiga Nah ini untuk latihannya silahkan dikerjakan Nah disini ada untuk mencari dengan menggunakan tanpa menggunakan kalkulator Nah yang pertama tadi ada 2 nya disini Terus ada 4 Kalau ada 8 Kalau ada 8 seperti ini berarti Bisa kita ubah menjadi 2 kali 4 Berarti 4 di depan 2 kali kos nya itu Gunakan rumus yang ada 2 nya di depan Terus yang ini Negatif 16 Negatif 16 ini Ini cocok dengan rumus yang terakhir Ya sin kali sin Disitu negatif 2 Berarti bisa keluar 8 kali negatif 2 sin 37,5 sin 7,5 Ya jadi Karena ini perkalian Maka yang negatif 16 nya ini Kita bisa saja ubah menjadi Negatif 2 dikali dengan 8 Ini juga 8 Bisa kita ubah menjadi 2 kali 4 2 nya bergabung dengan ini 4 nya di luar saja Hasilnya nanti baru dikali dengan 4 Terus tunjukkan bahwa 4 sin 36 derajat Sin 12 derajat Kos 24 derajat Sama dengan 1 dikurangi kos 24 derajat Ditambah dengan Akar 3 sin 12 derajat Jadi Pertama kita Gunakan dulu Misalkan kita ambil sin-sin Maka kita gunakan Rumus sin-sin nya Terus ini 4 nya kita pecah menjadi 2 2 kali 2 Jadinya nanti 2 sin Nah terus disini ada 2 kos 24 Setelah kita dapatkan yang di depan Maka kita bisa gabung dengan yang belakang Terus untuk sin x Sin 2 x Nah ini langsung kita gunakan rumusnya Terus Kos x kos 2 x juga langsung kita gunakan Ada 2 rumus yang kita gunakan disini Nantinya kita buktikan Apakah sama dengan kos x Terus yang ketiga Diketahui sin x kos y Sama dengan P per 3 Terus sin x kurang y Sama dengan 6 p Dan x tambah y Sama dengan pi Per 2 Tentukan nilai 16 p pangkat 2 Dikurangi 1 Ini mirip dengan Contoh yang ketiga tadi Jadi kita gunakan Rumus sin x kos y nya ini Nanti untuk mencari 16 p pangkat 2 Dikurangi 1 Itu sama dengan berapa nilainya Oke Saya kira untuk materi Rumus perkalian sinus dan kosinus Cukup sampai disini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!